Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan orasi budaya yang berjudul Yang menyimpan yang akan bertahan yang tetap akan musnah Hadirin sekalian yang saya muliakan Selamat pagi Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan orasi mengenai komunitas dalam ekosistem sastra di Jawa Timur Satu wilayah dengan ekosistem sastra yang tumbuh dan berkembang secara dinamis Sebuah evolusi diantara pertumbuhan dan perkembangan komunitas sastra secara plutuatif Kebaruan hanya akan terjadi melalui satu patah rantai proses pengarah kepada evolusi daripada pendahulunya Karena senyatanya dalam makro khusus kehidupan semua berjalan menurut tatanan Saling bekerja sama Saling mencapai kesimbangan baru Proses perubahan berlangsung dengan berbagai pengaruh internal dalam individu dan komunitas Serta pengaruh lingkungan yang ada di luarnya Juga dalam perkembangan sastra di Jawa Timur Keberadaan komunitas sastra merupakan salah satu komponen yang mampu memberikan ruang kreatif Mengembangkan setiap individu di dalamnya untuk mengekspresikan identitas yang berbeda dengan lainnya Suatu individu dalam komunitas merupakan spesies yang stragetik unik Karena tidak ada individu yang sama Setiap individu memiliki rangkaian genetika yang berbeda meski pada dasarnya berbahan sama Inilah menariknya individu dalam suatu komunitas Semestinya mereka bisa mengekspresikan diri sebagai yang tidak sama dengan yang lain Suatu keragaman yang memungkinkan lebih jauh untuk menjadi varian bahkan spesies baru yang berbeda dari pendahulunya Begitu pentingnya peran komunitas sastra dalam mengembangkan dan memberikan ruang bagi individu untuk tumbuh dan berkembang Di dalam komunitas, setiap individu mendapat nutrisi, wawasan pengetahuan, dan berinteraksi dengan individu yang lain Menampakkan sifat fenotip yang berbeda Meski mereka berada dalam komunitas yang sama Tetapi membawa pertanyaan DNA dan sifat bawaan yang berbeda Komunitas memungkinkan setiap individu untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik Karena di dalam komunitas memungkinkan untuk mendapatkan nutrisi yang bagus Lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan interaksi Sehingga bisa mengembangkan sifat-sifat yang tidak tampak menopang pada eksperisi karya yang dihasilkan Secara genetik, individu yang memiliki DNA yang bagus dan mampu beradaptasi baik terhadap lingkungannya Maka individu akan mampu mengekspresikan diri dengan baik Individu-individu dalam komunitas sastra ini memiliki peluang untuk tumbuh dalam berbagai varian dan pertukaran gagasan Yang mempengaruhi terhadap karya kreatif yang mereka hasilkan Hal ini sangat ditentu oleh keberanian setiap individu untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya yang unik Sehingga perbedaan-perbedaan yang terjadi antara individu dalam komunitas Akan memberikan peluang untuk tumbuh secara berbeda Hanya perbedaan yang memungkinkan untuk melahirkan spesies baru Sebagaimana postulat darwin menyampaikan dalam perkembangan evolusi suatu individu Maka individu yang dominan dalam komunitas akan mampu mewarnai komunitas Sifat dominan bukan yang dalam pada bentuk Tetapi pada untaian genetika yang mampu membentuk ekspresi dari setiap individu Lebih jauh, Ernst Mayer menyampaikan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang ada Di dalam suatu ekosistim bisa mengarah pada bentuk-bentuk baru yang berbeda dari pendahununya Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan komunitas sastra Jawa Timur sangat menarik untuk dicermati Beberapa komunitas sastra yang didirikan menjadi ruang komunikasi Berinteraksi dan menukar gagasan antar anggotanya Hal ini merupakan penanda baik pertumbuhan dan perkembangan komunitas sastra Jawa Timur Pertumbuhan di berbagai komunitas sastra yang terjadi seperti di Banyuwangi, Ponorogo, Ngawi, Mujogarto, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan di Madura Namun sangat terbuka kemungkinan bahwa beberapa individu yang ada dalam komunitas Menghambat terhadap keberadaan yang lain Atau bisa jadi keberadaan sebuah individu dalam komunitas meniadakan individu yang lain Kejadian yang sangat mungkin terjadi ketika individu hanya ingin tumbuh sendiri dan memperlatihan lain untuk mencapai kemapanan yang diinginkan Konflik dalam komunitas bisa terjadi secara ketidaksekerna ketidaksepahaman antar individu Dalam konteks biologis, persektokan ini terjadi karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda Bisa juga terjadi karena perbutuhan ruang dan nutrisi wawasan pengetahuan yang sama Maka persaingan saling menyadakan akan terjadi Namun dalam kebersamaan, individu-individu yang ada bisa berbagi ruang untuk tumbuh dan berkembang Berbagi ruang dalam berbagai diskusi yang memungkinkan mereka bisa saling mengisi dan saling berlengkapi Komunitas sastra sebagai ruang berbagi Segenap individu yang ada di dalamnya sehingga menjadi komunitas yang kuat Bisa menjadi bagian sebuah komponen ekosistem sastra yang menyehatkan Hubungan antar komunitas sastra sejatinya bisa menjadi saling mendukung untuk membangun sebuah ekosistem dalam kehidupan sastra Namun juga tidak ada, bukan tidak ada hubungan parasitis antar komunitas Sehingga interaksinya mematikan peradaan yang lain Bilangnya komunitas sastra dalam ekosistem keseimbangan Baik, yang baik akan mengganggu keseimbangannya Sebab bagian setiap komponen ekosistem sastra memiliki peran untuk membangun keseimbangan Dinamika komunitas sastra di Jawa Timur ada yang tenggelam karena tidak mampu bertahan Menghadapi godaan kebutuhan material dan kompetisi yang sengit Namun ada pula yang bertahan tumbuh secara berlutuatif untuk menyatakan eksistensi mereka Dalam iklim kesusah sastraan di Jawa Timur Bila tahun 2000-an Dulikin Sungku Watim Mampu melakukan permintaan komunitas sastra di Jawa Timur Dan mampu menandai kantong-kantong komunitas sastra dan lahirnya sastraan di Jawa Timur Namun lupa untuk dicatat bahwa peran komunitas tersebut Sebagai sebuah entitas yang berupaya untuk menyatakan eksistensi Di antara kompetisi dengan entitas lain yang ada di sekelilingnya Kompetisi kadang menimbulkan sebuah interaksi simbiosis parasitisme Seringkali hubungan toksik terjadi karena tidak adilan dan tidak setaraan Adanya sioneritas dan junioritas Merasa penting dan tidak penting dualisme yang terjadi Karena disekan eksistensi dan berebut ruang untuk bertahan Sehingga seringkali menganggap keradaan individu dalam komunitas lain Sebagai penghambat untuk mencapai stabilitas atau kemampanan Dukungan dan penghargaan yang diberikan Balai Bahasa Jawa Timur Berupakan salah satu nutrisi yang menambah energi kreativitas untuk tumbuh dan berkembang Setidaknya motivasi dari Balai Bahasa Jawa Timur Bisa menjadi penanda masih ada apresiator yang menghargai karya para sastrawan dan komunitas sastra Hubungan parasitisme internal memungkinkan pecahnya komunitas sastra Menghilang atau membentuk komunitas baru Kehadiran yang mendorong mereka untuk membuat jalur atau arus baru bagi yang pernah menenggelamkannya Dalam tatapan positifisme, pecahnya komunitas sastra dan terbentuknya komunitas baru Memberi ruang kemungkinan-kemungkinan baru untuk tumbuh Namun celakanya, kondisi semacam ini memunculkan perlawanan-perlawanan baru Dan berupaya untuk memutus rantai sejarah yang tengah tumbuh Pada baru dekade, pertumbuhan komunitas sastra bermunculan di berbagai tempat Sesuatu yang membahagiakan Hubungan mereka antar komunitas dipermudah dengan kemajuan teknologi informasi Sehingga bisa menghubungkan mereka bersama-sama meski berada di tempat dan jarak yang berbeda Dari tempat yang berbeda, mereka bisa membangun ruang bersama melalui jaring internet untuk bertukar mengisi karya Kemungkinan-kemungkinan yang memberi peluang mereka untuk mengembangkan diri Berbagai komunitas sastra berusaha menentukan identitas berbeda dengan yang lain Mereka menggali genetika lokal yang ada di setiap daerah Tentu ahli ini memberikan peluang dan harapan untuk datangnya sesuatu yang baru berbeda dari sebelumnya Kondisi yang memungkinkan mereka sebagai individu bukan epigon generasi sebelumnya Namun sebagai dirinya yang berbeda dalam ekspresi dan muatan Meski pada eksensinya sama Membawa genetika lokal dalam kondisi kekinian yang lebih adab Ia tidak berada di masa lalu tetapi hidup dan berada di masa kini Inilah karya-karya dan personal yang menandai setiap proses evolutif dari sejarah dan berjalan dinamis Perbedaan dalam satu komunitas atau perbedaan di antara komunitas Sebenarnya merupakan anugerah yang bisa mengarahkan jalur evolusi dalam jangka panjang Dan mendorong lahirnya varian baru Perbedaan-perbedaan yang bisa melahirkan varian-varian baru yang berbeda dari sebelumnya Disinilah peran kreativitas untuk mengolah dan mengubah perbedaan-perbedaan yang ada Sebagai wujud yang lain Bentuk adaptif terhadap perubahan sains, teknologi, dan perubahan lingkungan Kreativitas dan imajinasi memicu terjadinya varian-varian karya dalam komunitas sastra Jika setiap individu ada yang menjadikan setiap ide sebagai bahan yang dikreasi dan diimajinasikan oleh setiap individu Sangat terbuka kemungkinan kebaruan itu tercapai Hal ini tidak mudah Karena untuk memelihara dan memerawat kreativitas dan imajinasi Butuh konsistensi Kesungguhan yang tidak bisa dilakukan dengan sekali jadi Tetapi dari sebuah proses yang berjalan sepanjang waktu Sekedar menyebut contoh Komunitas masyarakat Kulungpur di Bangkalan Bertahan sampai lebih 20 tahun Merupakan sebuah keberadaan yang ditopang Keberadaan ini di bulu yang ada di dalamnya Dengan segala pasan surutnya untuk bertahan Dari Komunitas Kulungpur Bangkalan yang sebelumnya tidak banyak dipercarakan Dari sini lahir beberapa sastrawan yang mampu berkompetisi di luar Jawa Timur Sebut saja Helmi Prasetya Rozeki Joko Sucipto Nekok Sadoktomo Beberapa yang di hujung masyarakat Kulungpur Merupakan generasi baru Yang berbeda dari pendahulunya di Madura Era baru dalam perkembangan Komunitas Sastra Keberadaan mereka dengan berbagai personal yang ada di dalamnya Telah membuktikan Hadirnya beberapa karya yang mampu menunjukkan perkembangan Dan perbedaan karya yang secara genetik berkembang dari genetika generasi sebelumnya Perbedaan-perbedaan yang sering kita lihat sebagai sesuatu yang menyimpang dari karakteristik sebelumnya Dan pada nyatanya perubahan itu merupakan sebuah pola adaptasi terhadap kondisi perkembangan ilmu pengetahuan yang ada Banyaknya Komunitas Sastra memberikan kontribusi besar dalam perkembangan karya sastra generasi baru Karena yang mampu mengangkat persoalan lokal ke dalam karya dan menandakan sebuah karya mampu beradaptasi Terhadap kondisi saat ini Mereka semakin detil menggali kearifan lokal Sebagai misal, karya mampu beradaptasi terhadap saat ini Berbeda sekali dengan karya-karya lokalitas yang diusung oleh desa Woyimron Sejauh-jauh ini pemaknaan lokalitas yang diusung Royan Barangkali dapat dilihat dari gerakan-gerakan kebudayaan Yang dilakukan Royan dalam simitas Kodeka di Pamakasan Dan Royan ada di dalamnya Suatu aktivitas program yang progresis untuk perkembangan Madura di waktu yang akan datang Seleksi alam Menyeleksi komunitas-komunitas bersama individu yang ada di dalamnya Komunitas dan individu yang mampu beradaptasi Ia akan terus bertahan Sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan musnah Adaptasi yang akan memberikan pembaharuan terhadap faktor internal atau karya yang berbeda dari sebelumnya Sepanjang waktu seleksi alam berlangsung Seiring dengan kreativitas yang terus dinyalakan Dalam daerah tanpa panjang varasi-varasi karya yang tumbuh dan menyimpang dari generasi sebelumnya Karena dengan penyimpangan-penyimpangan sifat jalur evolusi akan mengalir menemukan kebaruan yang berbeda dari pendahulunya Resistensi komunitas sampai pada puncak pertumbuhan dan perkembangannya Ditandai dengan karya besar individu yang ada di dalamnya Sebagai kontribusi terhadap perkembangan sastra di Jawa Timur dan di Indonesia Yang menyimpang, yang bertahan, yang tetap akan musnah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh